Hai everyone, welcome to Labayik Bongcah Drama Cina ini baru aja tamat guys, cuman kalau di Mango TV, subtitle-nya harus ngelus dada Dramanya tentang beberapa mahasiswa yang mendapat pesan bahwa ada sesuatu di lantai 19 suatu gedung Rupanya disana ada sebuah games, dimana ketika seseorang gagal menyelesaikan suatu level, mereka langsung mengalami koma di dunia nyata Pemeran utama cowoknya bernama Goxuan dan yang cewek namanya Chunyu, keduanya harus bekerjasama memesahkan teka-teki dalam gedung tersebut Nah menjelang ending, keduanya dan beberapa orang lain hampir aja terjebak kematian di games tersebut Tapi dengan kerjasama yang baik, mereka akhirnya berhasil menemukan pintu keluar dari games dan mulai keluar satu demi satu Namun ketika giliran Chunyu, Goxuan dan ayah Chunyu melihat Mister Yang masuk ke games Mister Yang ini semacam orang yang mengendalikan games itu Chunyu mengajak Goxuan pulang sambil tersenyum Goxuan menyambut tangan Chunyu lalu keduanya berpelukan Ini udah selesai katanya, saat mereka membuka mata maka semuanya akan berakhir Tapi gak disangka-sangka Goxuan malah mendorong Chunyu keluar sendirian Dia berkata, disini ada Mister Yang Tapi tenang aja, ayah Chunyu akan baik-baik saja Sedangkan Chunyu sendiri sangat shock karena keluar sendirian Mister Yang menghampiri ayah Chunyu Nah ayah Chunyu ini, kalau gak salah dia tuh yang membuat games tersebut Ayah Chunyu meng-setting waktu game selesai itu 4 menitan lagi Kini tinggal mereka bertiga yang terjebak di games tersebut Mister Yang ternyata membawa pisau dan Goxuan segera mendorong ayah Chunyu keluar menuju cahaya Sedangkan pisau itu menikam punggungnya Goxuan Bukan itu aja Mister Yang berhasil menikam perutnya Goxuan beberapa kali Meski akhirnya Goxuan berusaha sekuat tenaga melawan Mister Yang Tapi karena luka tikamnya cukup parah Tubuh Goxuan sampai dibanting-banting dan ujungnya Mister Yang hampir berhasil menikamnya lagi Untung aja Goxuan masih bisa bertahan walaupun dia kehilangan banyak darah Dia hampir bisa membuat Mister Yang tidak berkutik juga Dan Mister Yang ini mau balas dendam karena putrinya terjebak di games itu Lalu si putrinya tuh meninggal Nah sambil menahan rasa sakit Goxuan bilang Mister Yang ini sebetulnya bukan mau balas dendam Dia tuh cuma kesel sama dirinya sendiri karena gak bisa menyelamatkan putrinya Keduanya pun jadi menumpahkan perasaan masing-masing soal bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai Seperti Goxuan yang kehilangan ayahnya juga Sementara itu situasi makin mencekam karena percikan api mulai terlihat dan waktu games berakhir semakin dekat Namun keduanya dalam posisi gak bisa banyak bergerak Goxuan pun mengajak Mister Yang pergi karena alarm peringatan mulai berbunyi Mister Yang membantu Goxuan yang terluka parah untuk menuju jalan keluar Namun ketika keduanya hampir sampai di pintu api semakin besar dan ledakan mulai terjadi Sehingga Goxuan dengan cepat mendorong Mister Yang menuju pintu tersebut Mister Yang sangat terkejut dan sempat berbalik Dia berteriak memanggil Goxuan yang dikelilingi ledakan api dengan luka tikam yang pasti semakin memperparah Sementara Goxuan harus terjebak selamanya di sana dengan kondisi yang sangat memprihatinkan You 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 You